Seperti inilah suasana ketika warga kampung Desa Lewi Mekar ke comatan Lewiliang Kabupaten Bogor saat menunggu datangnya truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah Desa Lewi Mekar. Ratusan rem dan ember pun terlihat berjejer di sekitar lokasi akan datangnya truk pengiriman air bersih. Pengiriman air bersih ini bisa terlaksana setelah sejumlah tokoh masyarakat melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Lewi Mekar untuk meminta bantuan air bersih kepada Pemka Bogor. Oh emang kenapa teh? Gak ada air kekeringan. Oh udah berapa lama? Tiga bulan. Oh ini nunggu dari sore atau gimana? Iya dari tadi sore. Oh gitu. Nanti air ini untuk kapan ya Pak? Buat mesak air, mesak nasi Pak. Kalau sebelum ada bantuan ambil airnya dari mana? Dari bawah, dari sawah jauh. Oh gitu. Kalau gak dapat bantuan? Biar ke luar. Selama tiga bulan ini memang di wilayah kita ini benar-benar membutuhkan. Karena kita koordinasi dengan PDAM, Alhamdulillah pelaksananya air bersih ini. Karena kita di semua titik di tiap airway ini pada keturunan air. Kadang-kadang seminggu kita diputar, seminggu sekali diputar tiap airway. Warga yang telah lelah dengan kerap terjadinya krisis air bersih pada setiap musim kemarau ini berharap agar pemerintah Kabupaten Bogor bisa segera membukakan pipanisasi air pump ke lingkungannya atau membuatkan sumur bor sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi mereka. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan. Terima kasih telah menonton!